Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani menyebut kedatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ke Semarang, Jawa Tengah pada Jumat lalu untuk konsolidasi pemenangan pilkada dan tidak ada kaitannya dengan isu cawe-cawe mantan Presiden Jokowi di Pilgub Jawa Tengah. Menurut Puan, Megawati turun langsung ke Jawa Tengah karena Jawa Tengah salah satu provinsi terbesar jumlah penduduknya. Bagaimana memenangkan semua calang dari perjuangan yang ada di Jawa Tengah, bagaimana kemudian memkonsolidasi tiga pilar yang ada di Jawa Tengah. Dan sebagai Ketua Umum kan beliau memang mempunyai perhatian di semua pilkada yang ada di Indonesia. Jadi ya kalau kemudian datang ke Jawa Tengah karena merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia. Ada kaitannya dengan apa cawe-cawe Pak Jokowi? Tidak ada hubungannya. Ketua DPD Partai Grindra Jawa Tengah, Sudaryono berharap. Presiden ketujuh Jokowi bersedia menjadi jurukampanye Paslon Ahmad Lutwita Jiasin di Pilgub Jawa Tengah. Sudaryono juga merespon soal Ketua Umum PDP Megawati yang turun gunung ke Jawa Tengah untuk konsolidasi pemenangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Kata Sudaryono, wajar mega datang ke Jawa Tengah. Semua kontestan punya cara masing-masing untuk menang pilkada. Bapak yang kami hormati untuk mempersingkat acara. Kami, kita berharap, kita berharap, kita berharap, kita berharap barangkali beliau berkenan. Ada komunikasi depan seluruh? Ya, itu kan wajar dong, wajar dong, wajar lah, saya kira. Ya, nggak ada yang, maksudnya itu hal yang wajar, bukan hal yang tidak wajar, hal yang biasa menurut saya. Ketua Koordinasi ini juga untuk merespon? Enggak lah, saya kira enggak, enggak ada. Bukan untuk merespon, saya kira kita, udahlah ini kan lomba banyak-banyak nyoblos ya, semua orang punya cara masing-masing.